Kali ini gue mau membahas sebuah film yang dirilis tepat 2 dekade lalu yakni sebuah anime berjudul Spirit Away atau Sentu Chihiro no Kamikakushi dalam bahasa Jepang Film ini disutradarai oleh seorang sutradara anime dan mangaka Jepang terkenal yaitu Hayao Miyazaki Film ini dirilis di Jepang pada tahun 2001 lalu dan telah ditonton oleh 23 juta jiwa dengan penghasilan sebesar 30 juta yen yang mana pendapatan ini mampu mengalahkan pendapatan dari film tersukses panjang masa yaitu Titanic dan menjadi film tersukses dalam sejarah Jepang Anime ini juga memenangkan Vela Oscar pada tahun 2002 dalam kategori animasi terbaik dan menjadi film pertama yang meraih penghargaan dalam kategori tersebut Film ini juga memenangkan penghargaan Golden Beer dalam film International Festival di Berlin pada tahun yang sama Seperti apa rangkuman filmnya? tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler jadi yang gak mau nonton silahkan pantangin video ini sampai habis oke? saatnya kita lanjut Film diawali dengan dipilihkan seorang gadis bernama Chihiro Chihiro adalah gadis berusia 10 tahun yang pindah ke kota lain bersama orang tuanya dia tidak begitu senang dengan rencana kepindahan tersebut ketika sedang mencari rute yang lebih dekat ke rumah baru mereka ayah Chihiro mengendari ke jalan kecil yang berakhir ke bangunan misterius orangtua Chihiro penasaran dan masuk melewati gerbang yang gelap dari bangunan tersebut di sisi lain mereka menemukan apa yang mereka asumsikan sebagai taman bermain yang sudah lama ditinggalkan yang nantinya terungkap bahwa tempat itu sebenarnya perbatasan antara dunia arwah dan dunia manusia ketika berjalan menyusuri bantaran sungai mereka mencium bau makanan dan mengikuti aromanya melewati lembah dan rumputan ke sebuah desa kecil yang penuh dengan restoran walaupun restoran tersebut sepertinya kosong, mejanya penuh dengan makanan orangtua Chihiro mau makan makanan tersebut tetapi Chihiro tidak ikut masuk karena takut kalau pemilik makanan tersebut akan marah dan menangkap mereka ketika mereka menawarkan makanannya Chihiro menolak dan kemudian pergi ke sebuah jembatan di dekat pemandian air panas yang kemudian seorang anak laki-laki bernama Haku mendekatinya dan memperingati dirinya untuk pergi sebelum matahari terbenam saat itu juga langit mulai gelap dan lampu di pemandian tersebut dinyalakan Haku memberitahu Chihiro untuk menyeberangi sungai secepat mungkin sementara dia akan mengalihkan perhatian lainnya kemudian Chihiro berlari kembali ke restoran dimana orang tuanya makan dan menemukan bahwa mereka telah berubah menjadi seekor babi Chihiro sangat ketakutan dan mencoba kembali ke mobilnya dan terlihat kota yang awalnya sepi telah berubah menjadi tempat yang ramai dan dilalui oleh arwah atau spirit kemudian Chihiro berhenti berlari setelah sadar tempat yang sebelumnya merupakan panang rumput ternyata telah tenggelam dan berubah menjadi lautan Chihiro semakin bingung ketika dia menjadi transparan dan terlihat sebuah kapal yang menepi dan membawa penumpang yang aneh dan membuat Chihiro takut dan bersembunyi kemudian Haku kembali menemukannya dan memberikannya makanan dari dunia arwah sehingga Chihiro tidak lagi menghilang Haku kemudian membantu Chihiro untuk menyelinap masuk ke pemandian umum yang dimiliki oleh seorang penyihir bernama Yubaba dan Chihiro harus menahan nafas saat melewati jembatan agar tidak ketahuan Haku memberitahu Chihiro bahwa satu-satunya cara agar dia bisa hidup selamat di dunia arwah adalah dengan bekerja di pemandian umum untuk menyelamatkan orang tuanya Chihiro menuruti nasihat Haku dan menuju ke ruangan pemanas dan meminta kepada Kalmaji yaitu seseorang yang bekerja di bagian pemanas air untuk sebuah pekerjaan awalnya Kalmaji menolak Chihiro sampai akhirnya salah seorang pegawainya jatuh di batu bara kemudian Chihiro mengambil batu bara tersebut dan menaruhnya di pemanas air walaupun batu bara tersebut sangat berat dia bisa menuntaskan pekerjaannya Kalmaji sangat puas dan memutuskan untuk membantu Chihiro menemukan sebuah pekerjaan dengan meminta bantuan seorang garis bernama Lin untuk membawa Chihiro ke Yubaba singkat cerita akhirnya Chihiro bertemu dengan Yubaba yang berpenampilan regal tetapi sangat mengerikan Chihiro meminta izin untuk bekerja namun Yubaba menolaknya dan mengatakan kalau orang tuanya telah lancang menghabiskan makanan untuk tamu di pemandian dengan rakus seperti babi dan mereka akan dijadikan hidangan penutup Yubaba kemudian menerima Chihiro dengan syarat Chihiro mau memberikan namanya ke Yubaba Yubaba kemudian merubah nama Chihiro dalam tanda tangan kontrak tersebut dengan menyisakan sedikit goresan karakter kanji dengan salah satu goresan itu dibaca Sen dan sekarang Chihiro dikenal sebagai Sen dan Sen ditugaskan menjadi asisten Lin pagi berikutnya Haku menunjukkan Sen bahwa orang tuanya berada di dalam kandang bersama babi-babi lainnya Haku memberi Sen baju lamanya dan kartu dari bingkisan selamat tinggal Sen membaca kartunya dan mengingat namanya kemudian Haku mengatakan mengingat nama asli merupakan jalan untuk keluar dari tempat ini dan Haku juga mengatakan kalau dirinya adalah salah satu korban Yubaba yang lupa dengan nama aslinya sehingga Haku tidak bisa keluar dari dunia tersebut awalnya Sen mendapat kesulitan dalam menyesuaikan diri pada kehidupan barunya sampai akhirnya dia mendapatkan rasa hormat setelah membantu seorang pelanggan yang menyusahkan sesosok arwah yang bau yang mengerikan dan menyeramkan Sen kemudian membantu membersihkan arwah bau tersebut dan Sen mengetahui bahwa sosok itu adalah arwah sungai yang kuat dan kaya raya yang terpolusi Sen berhasil dalam tugas dengan membantu dari roh misterius yang mirip arwah gentayangan yang dipanggil Noves atau Kaonashi yang tertarik dengannya karena kebaikannya pada masa lalu Malamnya seorang pegawai mencoba mendatangi kembali tempat pemandian yang sebelumnya digunakan oleh arwah sungai untuk mencari sisa-sisa emas yang ditinggalkan sang arwah yang terlihat disana ada Noves yang kemudian menjatuhkan sebuah emas yang sebenarnya adalah lumpur Noves mencoba melayani rasa tamak dimiliki oleh pelayan disana sampai akhirnya Noves semakin liar dan memakan apapun yang berada dalam jarak pandangnya kemudian Noves berubah menjadi monster yang seperti tidak pernah kenyang yang terlihat Haku kembali ke pemandian dalam bentuk naga yang dikejar dan diserang oleh sekumpulan besar burung kirigami atau burung kertas sihir Haku terluka parah dan dia pergi menuju ke kantor Yubaba kemudian Sen pergi mengejar Haku namun terhambat oleh keramaian para pelayan yang sedang berkumpul untuk melayani Noves Noves kemudian menghampiri Sen dan memberikannya banyak emas namun Sen menolak pemberian Noves dan tiba-tiba Noves menjadi brutal dan memakan para pelayan disana dan membuat pelayan-layan langsung kabur ketakutan Sen mencoba mencari Haku dan pergi menemuinya namun Sen tidak sadar kalau dia diikuti oleh salah satu burung kirigami kertas sihir tersebut ketika Sen sedang mencari Haku Sen bertemu dengan bayi Yubaba bernama Boh Boh ingin bermain dengannya namun Sen melarikan diri dari Boh dan kemudian Sen melihat pelayan Yubaba yaitu tiga kepala tanpa badan yang disebut Kashira mencoba mendorong Haku hingga jatuh burung kertas yang mengikuti Sen berubah menjadi Zeniba Zeniba merupakan saudara kembarnya Yubaba yang mengejar Haku karena telah mencuri segel berharga milik Zeniba Zeniba juga merubah Boh menjadi seekor tikus dan burung peliharaan Yubaba menjadi burung kecil dan merubah Kashira menjadi Boh agar tidak berisik dalam segel yang dicuri Haku sebuah mantra telah dipasang sehingga siapapun yang mencurinya akan mati namun kemudian Haku kembali bangkit dan mengacurkan burung Kirigami dengan ekornya sehingga Zeniba akhirnya menghilang dan akhirnya Haku, Sen, Boh yang dalam bentuk tikus dan burungnya Yubaba jatuh ke sebuah lorong namun mereka akhirnya selamat setelah Haku kembali sedar dan akhirnya mereka jatuh tepat di tempat Kamaji kemudian Sen memberikan roti herbal yang sebelumnya dikasih oleh arwah sungai yang dia bantu bersihkan yang menyebabkan Haku memuntahkan segel yang telah dicuri dalam segel tersebut terdapat makhluk seperti siput berwarna hitam yang akhirnya dihancurkan Sen karena perintah Kamaji Sen kemudian mencoba membantu Haku dengan membalikan segel Zeniba dan meminta maaf atas namanya Kamaji kemudian memberikan Sen tiket kereta dan memberi tahu bagaimana cara menuju tempat Zeniba Sebelum pergi Sen kembali ke pemandian untuk menemui Noves yang mencarinya dalam keadaan amat marah Sen kemudian memberi Noves makan dari sisa roti herbal pemberian arwah sungai yang menyebabkan Noves memutahkan semua makanan dan tiga pegawai pemandian yang sudah dimakannya Kerakusannya telah tersembuhkan ketika dia mengikuti Sen keluar Akhirnya Sen dan Noves ditemani Boh dan pelayan terbang Yubaba menaiki kereta untuk pergi ke rumah Zeniba di Dasarawa Di pemandian Haku sudah memulihkan diri dari cederanya dan Yubaba yang mengetahui anaknya Boh telah hilang menjadi murka Haku kemudian membuat perjanjian dengan Yubaba untuk mengembalikan bayinya Dan balasannya dia meminta Yubaba mengirim Sen dan kedua orang tuanya kembali ke dunia manusia Yubaba setuju dengan satu syarat Sen atau Chihiro harus mengenali kedua orang tuanya diantara babi-babi yang lainnya Di pondokan Zeniba, Zeniba memberitahukan Sen kalau si Putita yang dihancurkannya sengaja ditaruh di dalam tubuh Haku oleh Yubaba Dan memberikannya kekuatan untuk mengontrol Haku Kemudian Zeniba memberitahu Sen kalau mantra tersebut hanya akan hancur oleh cinta Haku dalam bentuk naganya menemukan Sen di pondokan Zeniba Dan Zeniba pun memaafkan Haku yang telah mencuri segel miliknya Dan Zeniba juga meminta Novas untuk tinggal bersamanya Kemudian Haku membawa Sen kembali ke pemandian milik Yubaba Dan ketika di perjalanan, Chihiro teringat kalau pernah bertemu Haku sebelumnya Saat itu Sen atau Chihiro masih kecil Sen pernah tenggelam di sungai dan terselamatkan karena dibawa oleh ombak ke pinggiran Kemudian Sen kecil diselamatkan oleh Haku yang merupakan roh sungai Kohaku Sen kemudian memberitahu nama asli Haku adalah Kohaku Sehingga Haku akhirnya terbebas dari sihir Jat Yubaba Mereka pun saling menyukai satu sama lain Singkat cerita, sampailah mereka di pemandian Chihiro harus menyelesaikan satu tugas terakhir untuk bisa membebaskan orang tuanya Yaitu Chihiro atau Sen harus bisa menebak kemana orang tuanya diantara sekumpulan babi lainnya Dengan keberanian yang meluap, dia menerima tantangan tersebut dan menjawab pertanyaan yang benar Yaitu tidak ada satu pun dari babi itu merupakan orang tuanya Sesuai janjinya, akhirnya Yubaba mengizinkan mereka untuk kembali ke dunia manusia karena menjawab dengan benar Kemudian Haku mengantarkan Chihiro menuju gerbang Dan terlihat tempat yang awalnya lautan kembali menjadi padang rumput yang indah Haku meninggalkan Chihiro tapi mereka berjanji kalau mereka akan bertemu lagi lain waktu Kemudian Chihiro kembali ke gerbang awal mereka masuk dan terlihat ayah dan ibunya sudah menunggu disana Dan saat mereka sampai di ujung terowongan, terlihat mobil mereka sudah tertimbun di daunan kering Dan jalan setapak yang awalnya bersih sudah ditumbuhi rumputan liar Orang tua Chihiro yang tidak mengetahuinya menganggap itu sebagai relucon Namun Chihiro yang sadar kembali menatap ke belakang sambil mengingat setiap perjuangan yang telah dia lakukan Kemudian mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan film pun selesai